Kak, gimana nih? Sekarang lagi sering kemana-mana bertiga ya. Kayaknya lebih akrab lagi ya. Gak mau nambah berempat nih? Jangan dulu lah. Masih ini aja dulu. Lebih lagi pengalaman ini. Lebih seraktif ya. Ya, kalau itu sih mungkin apa ya? Mungkin karena memang ada program bareng ya. Jadi memang bareng. Kalau nanti untuk, kalau pengurusin buat sendiri, mungkin udah masuk. Pak Sima kenapa sih jarang mau dipanggil ke TV? Katanya sering takut salah ngomong apa gimana, Kak? Pak Sima mau jadi ngomong. Kayaknya bisa takut. Emang jarang ngobrol juga ya? Jangan ngomong. Biasanya suka ada gak sih paksaan dari Kanido gitu biar, ayo ikut yuk temenin aku ke talkshow gitu-gitu. Ada. Ada sih kadang suka maksa tapi kalau memang udah gak mau, udah lah. Gimana lagi, makanya ini mau. Ini dari... Dipaksain nih. Ngomongan orang lain dan dipaksa sama kamer. Makanya dia mau. Tapi kalau ide yang ngomong gitu ya, masih lagu gitu. Masih kayak lagu. Gimana gimana, gimana. Pak Sima gimana beberapa bulan menjadi seorang istri? Rasanya gimana sih orang istri? Rido gitu kan. Gimana? Gimana? Udah suka dukanya? Rasanya apa? Jangan lihat aku. Artis fenomenal gitu. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang baru terungkap setelah menikah gitu, Pak? Banyak. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Spill gani. Apa ya? Gak usah malu-malu. Mungkin saat tidur ngorok atau gimana gitu ya? Iya. Ngorok. Tapi tau sih, kalau video call kan sering ngorok. Banyak. 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 Tapi ada yang berbeda gak sih dari Rido yang sebelum menikah sampai Rido yang sekarang udah menjadi suami kamu? Enggak. Gak. Gak. Gitu aja jawabnya. Gimana mengundang di talk show? Enggak. Enggak. Gimana dong? Atau gini. Jadi makin dengan mak. Jadi susah untuk mengumangkan kata-kata kalian. Dia bukan pikir prasatnya yang berhubungan kata. Jadi dia memang gitu kalau lumpang-lumpang aja. Jadi memang dari keluarga memang begitu sih. Maksudnya sehari-hari sama kamu juga gitu? Pemalu-pemalu gitu Kalau yang kini lagi sih seperti itu sih Karena memang banyak giyum Tapi kalau memang udah nyaman Kalau gak sih Gawel Kayaknya ngeliatnya gimana nih Pasangannya lagi bucin-bucinnya Adulah seneng aja gitu Ketika mereka memang merasakan kebahagiaan itu Ya Alhamdulillah Lihatnya bersyukur aja Dan mudah-mudahan selalu ikut doain Yang mereka kuat dalam menghadapi Semua cobaan giyan apapun itu Mereka berdua Yang menyelesaikan tanpa ada orang lain Tapi sering curhat-curhat gak sih Atau berguru gitu Kalau dari dulu sih Dari masalah percintaan atau apapun itu Masalah asmara lah Itu tidak pernah Cerita berdua Padling kalau udah mentok-mentok banget Baru cerita Kak kabarnya Kemarin saling unfollow nih Bener gak sih Kak Rido sama Siva Gak di unfollow gue di-block Kenapa tuh Tidak yang di-block sama Siva Karena mau bikin Keselah Surprime tahun-tahun Ternyata udah dibuka vlognya Dan dia follow Pengabari Kan kalau udah di-unblock kan Followingnya lepas Jadi dia follow balik Jadi keliatan Nido yang angko Lo gak ikutin balik Jadi nyalain Nido Padahal mah aneh Pranknya dia Kenapa pranknya sampe Nge-block Siva Jadi bingung kali ya Mau bikin kesalahan seperti apa Tapi sampe hapus-hapus foto berdua juga ya Kak Hapus foto itu udah lama ya Sebelum-belum-belum di-arsif Bukan di-hapus Udah pengen sih Udah pengen sih Udah pengen rapiin saling Ada seribu lagi kan postingan Jadi udah Dibantuin sama Siva Di-arsifin Karena kemarin kita juga sempat meeting gitu Ada yang ngasih tau Harus kita happyin nih Untuk membranding Jadi kalian sendiri Jadi banyak memasukkan dari situ tuh Oh iya Ini juga nge-arsif Tapi berarti bukan Bermaksud dalam Hal tersebut ada permasalahan Gimana gak gitu ya Kak Sampai hal seperti itu dibuat Sampai juga Banyak pelajaran yang kita ambil dari sekolah Tapi berarti kamu menepis gitu ya Isu kalo keretakan rumah raga Gara-gara unfold itu ya Kak ya Jadi dianya sendiri yang panik kemarin Gimana ya Jadi panik banget Terus mama masalah keluarga Dua keluarga nih mau Pane gak Panik lah masanya Gak Mama nampong di Ido sama Sipa Gitu Mertua Nampong Kenapa Itu udah rame kan Di sosial media gitu Dan Apa namanya Teklan-teklan itu Mengerikan Sipa nya Jadi akhirnya ditanyain Dan Sipa Tanya Sipa nya Jadi akhirnya Maman nanyain Sipa Kenapa Ini Gak najain Aido Dan ada juga Dari keluarga Ido Tampong ke Sipa Kenapa Sipa Kenapa Sipa Tapi tips bucin ala kalian tuh Apa sih kakainya Mesrak terus nih Itu yang malah yang diharapkan Ketika sudah menikah Itu yang harus bucin Dan sebelum menikah tuh Udah bucin-bucin habis Gitu Nanti kalo udah nikah Malah udah hadis bucin Bucin lagi Ya apa ya 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 Komunikasi baik aja sih Komunikasi baik Terus Saling belajar Sama-sama belajar Sipa Sipa tipikal yang cemburuan gak sih Hah? Cemburuan gak? Sipa Wah iya Cemburuan Curian Yang dia miliki Karena dia bentuk Rasa sayangnya dia Gitu Enggak sih Gitu Bener Serius Oh itu yang cemburuan Ido juga cemburu ya kak Takut kehilangan dong Takut kehilangan Slepeo Iya Tapi cembur Ido Mau cemburu atau gak? Cemburu Mau tapi gak berlebihan Oh berlebihan Ido berarti selama ini cemburu Sesif ceritanya Kok posesif Ceritanya 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 Kalo aslinya mah Iya Apa sih yang dicemburuin kadang Karena dia punya temen cowok Atau seperti apa sih Ido? Mungkin gini ya Karena dia mungkin ranahnya kemaren itu nge-trail Temen-temen cowok semua kan Jadi itu aja sih Gitu sih Yang kayak Ya Ido rasa Beda ya Iya bedanya Jadi suka gini Mana-mana gitu Sipa gimana meyakinkan Ido? Gak usah cemburu Orang cuma tangan Gimana? Gimana? Cemburu Jadi Gapanya cemburu ini Tapi kalo cemburu lama gak sih marah-marahannya? Gak bentar doang Sebentar 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 Berarti yang kemarin unfollow itu Nge-prank itu Akhirnya jadi marahan beneran Atau justru? Gak itu kasih tau sih Bukan marah yang jadi Nah tuh Gak boleh berarti yang kayak gini-gini ini Dibawa ke sosial media Gak boleh Jadi gini-gini drama ya Jadi bahan evaluasi sih sebenernya Jadi gak Saking marah-marah Gak Gak terkait ngomongan Gimana deh? Udah ada planning? Gimana lain? Sering kasihnya aja Tapi udah kayak Berarti Program-program gitu Masih gak? Atau justru alami-alami aja? Alami-alami aja Sering sih Harus sering Target berapa anak Sering Sering Target kumpunya berapa anak Sering Mungkin pengen punya banyak anak Atau dari Siva sendiri Pengen Cukup dua aja Atau gimana? Pengen punya banyak anak Ternang Tapi Siva udah siap ya Kalau misalnya nanti Dikasih jadi orang tua Udah siap nih Harus siap Ya mau gak mau kan Nikah itu udah jadi pilihan Yang dia sendiri Dan pilihan yang dia sendiri Jadi mau gak mau Memang Kalau udah nikah Ya harus siap punya ngomongan kan Tapi Kalau langsung lagi Sekarang Sebelum nikah sih Semangat terus Memperbaiki diri Sampai Ongo bilang Wah ini udah panas Berjalan Untuk saat ini Ya enjoy aja Senikmatinan Cukup Terima kasih Terima kasih Terima kasih